Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom, pemirsa pasca longsor yang terjadi di jalan tol Bocimi, Rabu Malam hingga Kamis, siang masih terjadi longsoran. Sebuah mobil minibus yang terperosok masih berada di jurang, kedalaman 20 meter dan tengah dievakuasi. Bahkan, sebuah mobil yang terperosok ke dalam longsor terus-menerus merosot dan nyaris tertimbun tanah. Tiga orang korban sempat terjebak di longsoran. Korban ditemukan 500 meter dari mobilnya terperosok dan diselamatkan segera dilarikan ke rumah sakit. Hingga Kamis, siang pergerakan tanah masih terjadi di lokasi kejadian. Empat unit alat berat yang diterjunkan untuk memperbaiki longsoran terpaksa berhenti karena dikhawatirkan kembali terjadi longsoran. Minibus yang tadinya terlihat jelas, kini nyaris tertimbun tanah. Arus lo lintas dari Jakarta menuju Sukabumi dialihkan ke pintu tol Cigombong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews melaporkan. Seperti apa kondisi terkini di sana? Kami sudah terhubung dengan Budi Setiawan di Tol Bocimi, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam Budi. Seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah sampai saat ini kedua jalur masih ditutup? Ya, selamat malam Anissa. Saat ini kedua jalur dari arah Jakarta menuju Padung Kuda ataupun sebaliknya masih ditutup total. Hal itu dikarenakan lokasi longsor yang terjadi di kilometer 64 saat ini belum ada perbaikan dari waskita ataupun kementerian PUPR. Namun tadi siang proses evakuasi terhadap mobil yang masih terjebak di dalam jurang sudah selesai dilakukan oleh tim gabungan dari kementerian PUPR sama dengan waskita. Baik, Budi saat ini sudah memasuki arus mudik sejauh ini. Seperti apa pengalihan arus lalu lintas di sana? Dan kemana warga bisa mengarah jika ingin ke Sukabumi? Apa jalur yang lama? Ya, untuk pemudik yang akan melakukan perjalanan ke Sukabumi, jalan tol yang menuju ke Padung Kuda ini sejak kemarin ditutup total. Bagi pemudik yang ingin melakukan perjalanan ke Sukabumi dari Jakarta bisa melalui gerbang tol Cigombong, selanjutnya bisa melalui jalur arteri ataupun jalur lama, jalan nasional dari Cigombong, Cicuruk, Cibadak hingga ke Sukabumi. Namun pengalihan arus ini belum diketahui sampai kapan karena untuk perbaikan di jalan tol ini juga hingga saat ini belum dilakukan oleh kementerian PUPR maupun waskita. Baik Budi, kapan rencananya akan dibuka kembali? Saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi dari pengelola jalan tol terkait kapan akan dibuka kembali jalur tol ini. Namun tadi saya memantau di lapangan bahwa kedalaman dari longsoran ini cukup besar gitu. Dengan panjang 20 meter dan kedalaman mencapai 50 meter. Jadi kemungkinan tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Baik, baik. Terima kasih Rekan Budi Setiawan atas laporannya dari Sukabumi Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati.